salam dan bahagia perkenalkan nama saya Hotmaringan Siregar saya bertugas sebagai guru matematika di UPT SMP Negeri 4 Gading Rejo Kabupaten Prinsiu, Lampung dalam hal ini saya akan memaparkan sebuah video pendek praktek pembelajaran yang memberdayakan murid memberdayakan murid artinya memberikan kesempatan yang luas kepada murid sebagai pemimpin dalam proses pembelajarannya dengan memberdayakan murid berarti kita melatih tanggung jawab yang besar kepada murid terhadap ketuntasan belajaran mereka bagaimana mereka mengolah hasil pembelajaran mereka sehingga terbentuk sebuah proses kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan murid atau student agency dalam hal ini kita melihat perkembangan zaman sekarang teknologi bukan lagi hal yang harus dihindari tapi kita harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran berdasarkan survei 90,7% murid-murid di Sempeni kerempat telah memiliki akun media sosial keterlibatan siswa keterlibatan murid dalam media sosial sangat tinggi artinya media sosial ini sangat mempengaruhi pola dan tingkah laku mereka oleh karena itu saya berpikir dengan besarnya jumlah murid yang memiliki akun media sosial saya mengambil kesimpulan 90,7% murid di Sempeni keempat berarti sudah memiliki keterampilan dasar tentang digital hal ini menjadi sebuah potensi yang besar bagaimana memanfaatkan media sosial dalam proses pembelajaran selamat menikmati selamat menikmati lukasan buat catatan jangan cuma nonton yuk dicatat selamat menikmati selamat menikmati menggunakan youtube bukanlah menjadi sebuah media pembelajaran utama tapi pembelajaran dan penugasan lewat youtube ini tujuan utamanya adalah kontrol terhadap murid sebagaimana kita ketahui melarang murid untuk terlibat dalam media sosial adalah hal yang mustahil karena media sosial penggunaan HP sudah merupakan kebutuhan pokok pada saat sekarang ini jadi sebagai guru saya merasakan banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh media sosial dan keteribatan murid atau belajar dengan media sosial sangat tinggi saya merasakan dan saya berpikir satu cara yang efektif adalah memberikan media pembelajaran memberikan penugasan kepada murid lewat youtube nah bagaimana teknik pelaksanaannya ketika proses pembelajaran tatak muka telah selesai di akhir pembelajaran saya membagikan link youtube lewat WA group sebagai kontrol kepada murid dan memastikan bahwa murid benar-benar menonton youtube sampai tuntas maka saya menugaskan murid untuk mencatat kembali apa yang tertera atau apa yang terkandung di dalam youtube ditambah dengan pemberian tugas latihan pekerjaan rumah juga saya lapirkan di dalam youtube inilah salah satu kontrol yang saya lakukan agar murid benar-benar terhindar dari dampak negatif penggunaan youtube selain itu youtube bisa digunakan menjadi sarana belajar memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk menggali berbagai sumber belajar dan bahkan mengajak siswa untuk lebih dari menggali sumber belajar bisa jadi mereka pelaku pembelajaran dan mereka akan kreatif untuk memunculkan konten-konten sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki kira-kira seperti itu selamat selamat menikmati